Calon wali kota Medan, Riko Waas, belusukan menyerap aspirasi pedagang di pasar tradisional petisah kota Medan, Sumatera Utara. Belusukan Riko kali ini ditemani oleh Ibunda, Ida Paloh Waas. Di sela-sela belusukan, Riko mengaku Ibunda sudah berbelanja rutin di pasar petisah selama puluhan tahun untuk keperluan rumah tangga dan juga usaha kuliner. Dalam belusukan ini, Riko juga menyerap aspirasi para pedagang yang mengeluhkan susahnya bersaing dengan pasar yang lebih modern. Nantinya Riko akan melakukan pembenahan infrastruktur dan fasilitas di pasar tradisional, agar masyarakat merasa lebih nyaman saat berbelanja. Secara keseluruhan mereka harus bisa meningkat daya belinya dan juga kita tanya kepada mereka, mau gak kita lakukan pembenahan pasar? Nah, dirapikan pelan-pelan, ventilasi udaranya. Mereka juga komplain juga, ventilasi udaranya pak, tidak nyaman, pengap, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini menjadi perhatian-perhatian khusus pada kami, apa yang hal-hal yang harus kita benahi di pasar petisah nanti ke depannya. Bagaimanapun ini adalah pasar yang ada di tengah sentral kota kita juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.